Intro Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Lenny Kartika dalam Masco Features News. Berikut adalah berita seputar dolar dan emas untuk hari ini. Data penjualan retail Amerika Serikat untuk bulan September yang dirilis tadi malam diluar ekspektasi. Data penjualan mengalami penurunan pertumbuhan 0,3% dibandingkan bulan sebelumnya yakni sebesar 0,6%. Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve atau The Fed berpotensi memangkas suku bunga acuannya sekali lagi tahun ini. Dolar Amerika Serikat berpotensi melemah pada hari ini. Pagi hari ini, indeks dolar Amerika Serikat memang bergerak melemah 0,04% ke level 97,96. Dolar Amerika Serikat melemah terhadap sejumlah mata uang dunia seperti Euro 0,11%, Dolar Kanada 0,02%, Frank Swiss 0,24%, Dolar Hong Kong 0,01%, dan Won Korea Selatan 0,13%. Di sisi lain, pasar juga masih mengkhawatirkan persetujuan kesepakatan parsial yang sudah dicapai pekan lalu antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Ini mungkin bisa menahan laju pelemahan dolar. Kesepakatan parsial tersebut biasa dikenal dengan kesepakatan fase 1. Dengan tercapainya kesepakatan ini, Amerika Serikat pun membatalkan rencana kenaikan tarif pada 15 Oktober 2019 terhadap impor asal Tiongkok senilai 250 miliar dolar US. Dari 25% menjadi 30%. Meski demikian, rencana kenaikan tarif pada 15 Desember 2019 masih sesuai rencana. Rencana tersebut akan menyasar produk Tiongkok senilai 160 miliar USD. Yang akan dikenakan tarif sebesar 15%. Pergerakan mata uang pound sterling Inggris melawan dolar Amerika Serikat bisa dikatakan ekstrim selama beberapa hari terakhir ini. Dalam waktu kurang dari 1 jam kemarin, mata uang negeri John Bull ini mencatat kenaikan 0,85% ke level tertinggi hari ini, yaitu 1,2611 USD. Beberapa jam sebelumnya malah terjadi pergerakan yang lebih ekstrim Anjlo ke level terlemah hari ini, 1,2731 USD. Sebelum berbalik melesat naik 1% dalam waktu kurang dari 1 jam. Pergerakan tersebut dilihat dari data refinitif dengan menggunakan time frame 1 jam. Pada pukul 20.06 waktu Indonesia bagian barat kemarin, pound sterling diperdagangkan di level 1,2779 USD atau melemah 0,01% dibandingkan penutupan perdagangan selasa kemarin. Dari titik terendah hingga tertinggi hari ini, pound sterling sudah bergerak 1,46%. Pergerakan pound sterling mulai menggilas sejak Kamis 10 Oktober 2019 pekan lalu, merespon kabar perundingan Brexit antara pemerintah Inggris dengan Uni Eropa. Sejak Kamis hingga selasa kemarin, pound sterling sudah mencetak penguatan 4,87%. Harga emas naik pada perdagangan Rabu atau Kamis waktu Jakarta di tengah kekhawatiran sikap Amerika Serikat terhadap Hong Kong yang dapat menghambat negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat dan China. Selain itu, para investor juga menunggu pertemuan puncak Brexit. Harga emas di pasar spot naik 0,5% menjadi 1,487,73 USD per ounce. Sementara harga emas berjangka Amerika Serikat naik 0,6% menjadi 1,491,60 USD. Harga emas dunia di pasar spot pagi ini melemah tipis. Ada beberapa sentimen yang membuat investor masih wait and see, sehingga harga emas malas gerak. Harga emas diperdagangkan di level 1,488,2 USD per ounce pada 8 lewat 43 waktu Indonesia bagian Barat pagi ini. Harga emas melemah 0,07% dibandingkan perdagangan kemarin 16 Oktober 2019. Investor masih wait and see, terutama pada dua sentimen utama yang menggerakkan harga emas, yaitu Perang Dagang Amerika Serikat dan China, serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Sejak pertemuan Amerika Serikat dan China di Washington pada Jumat pekan lalu, ketegangan yang selama ini terjadi mulai melunak. Masih ada harapan kembali pulihnya ekonomi global saat Amerika Serikat dan China membawa kemesraan di meja dipomelasi. Belum banyak memang yang dapat diceritakan selain penundaan tarif oleh Amerika Serikat dan pembelian produk agrikultur oleh China. Kesepakatan dagang parsial itu pun banyak menimbulkan spekulasi di sana-sini. Namun keduanya masih terlihat berupaya untuk segera mengakhiri semua ini. Melansir dari Reuters, pada Rabu kemarin 16 Oktober 2019, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa dirinya tidak akan menandatangani kesepakatan dagang sebelum bertemu langsung dengan Presiden China Xi Jinping di Forum Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Forum tersebut dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 17 November mendatang di Santiago Chill dan akan dihadiri oleh Trump, Xi Jinping, serta Kepala Nagara Asia Pacific lainnya. Trump juga menyampaikan kepada media di Gedung Putih bahwa partial trade deal kedua belah pihak yang diumumkan pekan lalu sedang dalam proses perumusan. Data fundamental yang akan berdampak hari ini adalah di mana pada pukul 15 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat akan rilis data retail sales Inggris bulan September 2019. Data ini akan berdampak tinggi pada GBP. Penjualan retail total Inggris bulan Agustus lalu turun 0,2% sesuai dengan perkiraan dan merupakan yang terendah dalam 3 bulan terakhir. Sementara untuk basis tahunan year-over-year data ini naik 2,7% pada bulan Agustus. Lebih rendah dari perkiraan naik 2,9% dan menjadi yang terendah dalam 3 bulan terakhir. Penurunan terbesar terjadi pada penjualan online dan toko pakaian. Untuk bulan September 2019, diperkirakan retail sales total month-over-month akan turun 0,1% dan year-over-year akan naik 3,2%. Hasil rilis yang lebih tinggi dari perkiraan akan cenderung menyebabkan GBP menguat. Lalu pada pukul 19 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat akan rilis data indeks Philly Fed Manufacturing Amerika Serikat bulan Oktober 2019. Data ini akan berdampak medium hingga tinggi pada US Dollar. Bulan September lalu, indeks Philly Fed Manufacturing berada pada angka plus 12, lebih tinggi dari perkiraan yang plus 10,9%, tetapi merupakan yang terendah dalam 3 bulan terakhir. Pada bulan September, indeks New Orders mengalami kontraksi, sementara indeks shipment mengalami kenaikan. Untuk bulan Oktober 2019, diperkirakan indeks Philly Fed Manufacturing akan turun ke plus 7,3%. Hasil rilis yang lebih tinggi dari perkiraan akan mendukung penguatan US Dollar. Pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat akan rilis data persediaan minyak untuk industri di Amerika Serikat per 11 Oktober 2019. Data ini akan berdampak medium hingga tinggi pada WTI USD dan Canadian Dollar. Minggu lalu, persediaan minyak untuk industri bertambah 2,93 juta barrel. Lebih tinggi dari perkiraan bertambah 1,80 juta barrel. Tetapi lebih rendah dari minggu sebelumnya yang bertambah 3,10 juta barrel. Untuk minggu ini, persediaan minyak diperkirakan berkambah 3 juta barrel. Jika hasil rilis lebih tinggi dari perkiraan, maka harga WTI USD akan cenderung melemah karena diasumsikan permintaan akan berkurang. Sebaliknya, jika lebih rendah dari perkiraan, maka harga WTI USD akan cenderung menguat karena diasumsikan permintaan akan meningkat. Namun demikian, persediaan minyak di Amerika Serikat hanyalah salah satu faktor yang menggerakkan harga minyak dunia. Yang paling berdampak adalah kebijakan negara-negara penghasil minyak mengenai kuota produksi, pernyataan pejabat negara penghasil minyak, dan situasi politik di Timur Tengah. Rilis data persediaan minyak di Amerika Serikat tidak bisa dipastikan akan selalu mempengaruhi harga minyak dunia. Berikut adalah forecasting strategies serta support dan resistance untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda.